Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sore. Di tengah pandemi COVID-19, Festival Film Purbalingga ke-14 tetap akan digelar Cinema Lover Community Purbalingga. Gelaran program tahunan CLC ini akan digelar secara virtual dan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Gelaran Festival Film Purbalingga ke-14 yang merupakan program tahunan Cinema Lover Community akan tetap digelar meski di tengah pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan Direktur FPP Bawo Leksono saat konferensi pers di Kedai Pocok Komplek Taman Kota Usman Janatin. Bawo menjelaskan, pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini tidak menyerutkan semangat CLC Purbalingga dalam melaksanakan program tahunan. Karena di tengah pandemi, gelaran FPP akan tetap dilaksanakan secara virtual dan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, pada tahun ini juga sudah masuk belasan karya pelajar sekolah menengah atas yang akan mengikuti kompetisi film FPP. Semuanya virtual, jadi pemutaran film, ada diskusi, jadi kita memerlukan penonton yang terbatas ya, sesuai protokol COVID-19. Di Bias Komisular Purbalingga, pemutarannya karena memang Bias Komisular Purbalingga kan di awal Maret gitu kan, memang sudah kita rencanakan untuk salah satu venue festival gitu kan. Ya makanya kita akan memakai di Bias Komisular Purbalingga. Yang masuk untuk kompetisi program, kompetisinya untuk kompetisi pelajar SMA, diskusinya ada 14, dokumentarnya ada 5. Pada kegiatan FPP tahun ini, rencana akan digelar selama sepekan mulai tanggal 24 hingga 30 Oktober 2020. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, Mewartakan.